Halo semuanya kembali lagi saya Peter Firia kali ini saya akan membahas tentang attendant nah kali ini aku bermain Cimeralan lagi dan kemarin ada yang bertanya tentang attendant nah yang dia tanya itu sekarang bagusnya kita naikin apa ya fullerman atau baucavi atau attendant apa kalau menurut aku sih tergantung dari tipe kalian ya kalian tipe gratisan atau yang top kalau kalian gratisan saran aku sih kalian cari akasa atau fullerman tapi kalau aku prefer lebih ke fullerman kalian bisa cek aja fullerman kualitinya bagus untuk attack attack 83 HP HP memang lebih tipis 76 dan Defendant 81 ini 83 ya punya dia ya dan orang bisa build dia ini sampai 40 ribuan lebih sebenarnya sama sih dengan attendant pada biasanya buildnya bisa sampai 40-an sampai 30-an lebih tapi kalau kalian lihat pun karena dia lebih prepare ke attack jadi banyak orang gunakan dan banyak orang pakai fullerman ini untuk pvp-pvp itu jadi nanti aku nggak bawa senjata nya bro jadi dia pakai shield pakai shield defense aja pas orang serang itu fullerman nya yang serang ke pemain pvp-nya itu musuhnya nah jadi karena attack nya begitu sakit dan dia pakai senjata kilo boke kilo ini kan bisa jarak dekat jarak jauh jadi sangat worth it banget untuk udah pakai untuk kalian lawan boss lawan apapun enak banget karena dia bisa jarak dekat jarak jauh nah yang mungkin kalian agak bingung sekarang itu pet yang baru keluar pet yang baru keluar itu kita bisa sih gimana ya Hai not info sebenarnya pet yang baru keluar itu bahannya itu enggak susah-susah amat kalian bisa dapat dari ODD gameplay collect nah attendant nah Paul Paul ini bahannya itu sangat gampang cuma bisa menaik fish menaik fish menaik fish menaik fish ini bisa dapat dari sini kan kalian nih nah ini yang piring ini 10 kalian jadi satu kalian bisa tukar dengan catup itu eh Paul nah jadi kalau kalian mau kalau cuma ada set biji ini satu biji ini Kak aku mulai seratus baru kalian bisa tukar dengan satu pot dan sebenarnya enggak susah sekali sih saya dapatnya aku yang cuma tukar tiga atau empat tidak sembilan sudah karena masih banyak sekali gurungan-gurungan ini yang ODD tapi kalian rajin-rajin aja ODD kalau menurut aku dari awal kalian ODD ikutin mereka resepnya Kamis dengan hari Minggu eh ya resep Kamis dengan Minggu kalau kalian seminggu bisa dua kali ikut terus menurut aku sampai eventnya habis kalian mungkin bisa dapat Paul tapi kalau kalian enggak mau ayah aku nggak mau pola Ken aku sudah panen eh sudah build si fullorman sudah sudah lempar-lempar pil untuk fullorman nih nggak mau pakai ya udah kalian jual aja kalau saranku jualnya jangan per biji ini ya enggak laku benar kalian jual langsung orang yang per piring per piring ini biasanya lebih banyak orang beli per piring hasil ini per piring ini sudah dia ada orang 60 kemarin pas awal berkeluarkan 100 harganya sekarang 60 60 orang sambil Hai Nah saranku sih jadi piring terus kalian jual karena jadi piring itu sebenarnya kalau kalian lihat satu kali piring 60 kalau kali 10 berarti untuk dapat Paul itu hanya butuh enam ratus kerajaan disini yang tadi orang ngambil berapa 60 kan 60 60 kali 10 berarti dia butuh 10 piring berarti enam ratus berarti kalian cuman moda enam ratus kalian bisa dapat polnya Hai jadi saran aku sih kalau pikir-pikir kalian mau top up Hai atau Hai atau gratisan kalau full gratis fullorman tapi kalau mau kalian mau top up sedikit atau kalian ada ruby simpanan hapsil kalian jualan lebih enak kalian ambil pol Hai nah yang pol ini dia itu attack-nya itu besar sih 780-an kita lihat ya Hai ini kita bandingin baca-fi-fi ini 83 sedangkan pol ini 87 jadi lebih tinggi 4 sedangkan yang di HP nya itu dia 8787 dengan sini 93 itu bagus banget sih sebenarnya kalau kalian merasa mau top up sedikit ya 8787 HP sudah jauh lebih menang daripada keluarman lebih tebal berarti dia di fan nya 73 berarti dia alat banget jadi kalau kalian bawa untuk Nobel kalian nggak takut dia mati karena dia sakit dia sakit dengan dia HP nya tebal dengan di fan nya tebal kalau attack sih kalau kita lihat sih beda-beda tipis karena kalau orang sudah lempar pil ke sini sayang banget kalau dia mau build pol pol lagi dia harus keluari pil maturiti pil lagi nah yang di server Cina itu orang pada pakai pol dan ada satu lagi yang nanti bakal keluar dalam dekat-dekat ini tapi belum tahu kapan ya sekarang dua pilihan kalian mau kalau gratisan buitlah fullorman buit fullorman tapi kalau kalian mau sedikit berbayar saran aku sih kalian tunggu ambil pol atau kalian tunggu atenden yang baru karena atenden yang baru itu kalian juga harus keluari biaya seperti pol bakal lebih besar lagi dari pol nah yang atenden berikutnya itu berapa sih statusnya 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 itu attack 90 HP 90 defense 90 kalau pol kan 87 87 91 S93 HP sih memang eh defense sih lebih menang pol tapi attack dengan HP itu 90 90 sedangkan orang mencari attack nya karena kalau pvp kalian nge-death atenden kalian yang serang pemain itu gitu jadi kalian butuh banget attack yang besar nah karena ada 90 90 90 90 nah itu yang di server Cina sekarang topnya semua orang yang pvp Nobel semua pakai itu tapi dapatnya itu gak gampang kalian butuh tetap ruby saran aku sih untuk kalian pemain gratis buitlah fullorman dulu nanti ketika ada yang jual di nanti itu pertandanya bisa dijual atenden yang 90 90 90 90 itu bisa dijual disini bagian atenden ini nanti dia akan jual kalau kalian mau beli langsung beli aja tapi kalau kalian mau buat pol dulu bebas itu serah kalian karena kita belum tahu atendanya bakal di update kapan tapi dengan dengan sih secepat ini bakal di update mungkin sebulan 2 bulan lagi gitu ya tergantung kalian kalau kalian merasa mau to up sedikit saran aku pol tapi kalau kalian mau full gratisan lebena ambil fullorman tapi kalau kalian kira-kira mau sebulan 2 bulan lagi baru ambil polnya saran aku daripada itu lebena kalian langsung ambil yang atenden yang baru itu karena sampai sekarang di China pun masih pakai dan dan dia paling the best punya dan harganya itu gak murah di sana sekarang apalagi kita yang baru masuk oke ini adalah pembahasan atendan semoga kalian bisa tahu kedepannya kalian mau ambil atendan yang mana oke sekian dari saya jika kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe dan bye bye